Baik Bapak Mirsa, Alhamdulillah saya kebetulan pas banget ketemu dengan manajer cafe disini yang kita tadi sudah mutar-mutar di bawah. Nah betul saya yang mau nanya-nanya dengan Pak siapa Pak? Mohon maaf Pak. Dengan Elbas. Dengan Pak Elbas namanya, dia sebagai manajer disini. Kita akan tanya-tanya apa sih yang ditawarkan untuk kita semua. Pak, Assalamualaikum ya Pak. Waalaikumsalam. Saya kan sudah mutar-putar tadi Pak. Kebetulan pada hari ini kan saya ada acara Reoni ceritanya. Nah saya lihat ini. Sampai 43 ya Pak ya? Iya, 43. Di daerah mana itu Pak? Itu daerah Mampang. 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 Itu lama tahun 79 Pak. Angkatan lo 79. Terima kasih sudah mengadakan acara di tempat kami. Sama-sama ya Pak. Boleh saya tanya-tanya ya Pak. Munggu Pak Lukman. Kira-kira Pak, tadi kan saya sudah melihat ya. Penawaran apa sih yang Bapak bisa sampaikan kepada masyarakat. Tentang kafe ini Pak. Silakan. Baik. Terima kasih sebelumnya sekali lagi kepada Pak Lukman. Saya panggil Babe Lukman Pak. Oh, Babe Lukman. Siap. Oke. Babe Lukman. Yang sudah memang sudah famous ya di Youtube ya. Untuk konten-kontennya. Baik. Di sini Mahau Gani Kafe. Lokasinya di daerah Cibukur. Mungkin yang bisa kita sampaikan kepada customer. Selling point dari tempat kita itu. Pertama, kita konsepnya semi outdoor Pak. Seperti di sini. Ini kita di lantai dua. Areanya untuk rooftop biasanya ya. Ada juga area lesehan. Kemudian Bapak acara tadi di lantai bawah. Konsep semi outdoor itu. Menurut kita sekarang ini memang sedang menjadi favorit masyarakat. Apalagi dua tahun kemarin kan belakangan pandemi ya Pak ya. Kalau kumpul-kumpul di dalam ruangan. Akhirnya agak khawatir masyarakat. Makanya kami menjadi rekomendasi dari teman-teman yang untuk tempat acara. Sebagai tempat acara. Seperti Bapak sekarang acara. Kan kita dula ruangan jadi bebas pasker ya. Betul. Sudah vaksin gitu ya Pak ya. Ya. Selain itu kami juga menyajikan area yang konsepnya asri. Akrab dengan alam. Juga kemudian ada fasilitas musik Pak. Fasilitas musik setiap hari. Yang free of charge kepada para customer yang sudah melakukan reservasi di sini. Seperti itu. Oke. Oke Pak. Kalau untuk menunya gimana Pak? Ya. Kalau menu kami lengkap juga ya Pak ya. Jadi antara Indonesian food dengan Western kami juga menyediakan. Untuk yang Indonesian food. Signature kami atau menu utama yang jadi favorit juga itu. Ada sopiga. Bapak harus coba nanti. Insya Allah. Kemudian ada nasi timbel komplit. Oh. Nasi timbel komplit. Ada ayam. Ada lauk tau tempinya. Kemudian kalau yang untuk Western ya seperti standar kafe pada umumnya. Kami ada spaghetti. Ada juga chip and chip. Seperti itu Pak. Jadi Bapak sesuai selera. Mau Indonesian food atau Western. Seperti itu. Pemisah sahabat-sahabat di mana saja. Barusan kita dengarkan manajer di kafe ini. Alhamdulillah. Jadi bukan hanya standar kafe saja yang sudah-sudah yang kita lihat. Kita kunjungi. Tapi di sini juga ada alat sunda makanan. Ada timbel segala. Ada tiga nya. Itu luar biasa. Jadi cobalah kita ajak kumpul-kumpul kita di sini. Luar biasa. Di sini luar biasa. Karena apa? Semuanya fasilitas ada. Sholat juga nyaman. Ada tadi kita juga jalan-jalan di studio-nya ada. Dan keakrapan di Luqman ini luar biasa. Dan kita tidak musik dengan luar biasa kerasnya. Tapi tidak terganggu dengan masyarakat lingkungan. Karena semuanya sudah safety namanya ya. Aman lah gitu. Kira-kira Pak apalagi yang mau disampaikan Pak? Baik. Mbak Luqman. Jadi kalau untuk acara. Biasanya kami menjadi tujuan customer untuk preservasi. Seperti wedding. Mulai dari akat, engagement atau lamaran. Kemudian resepsinya. Oh gitu ya. Pada saat situasi pandemi memang banyak sekali. Acara wedding itu konsepnya semi outdoor. Maka kami menyajikan konsep seperti itu. Dan ini juga menjadi favorit. Kemudian juga yang sekarang lagi ramai ini. Alhamdulillah setiap weekend kami selalu full book, Pak. Ya Jumat, Sabtu, Minggu. Itu untuk acara yang sekarang ramai itu adalah halal bihalal. Ya ya. Bercampur dengan reuni. Benar ya. Jadi sampai akhir bulan, weekendnya kami juga sudah full. Seperti itu. Nah kalau untuk yang reguler, kami memang biasa dipakai oleh ibu-ibu arisan. Kemudian bapak-bapak juga meeting. Meeting kami kan juga ada VIP room di bawah. Itu bisa buat meeting yang ber-AC. Kapasitasnya ruang meetingnya bisa sampai 20 orang. Kemudian juga menjadi acara ulang tahun atau hitanan. Seperti itu, Pak. Mbak Be. Pak Prisah. Sudah dengar disampaikan. Jadi ini bukan kaleng-kaleng loh. Masalah makanan pertama saya bahas. Tadi kebetulan saya sudah merasakan pertama ikan. Saya akan bahas di sini ikan. Ikan nila ya, Pak? Iya, ikan nila. Ikan nila itu luar biasa. Kenapa? Yang pertama, kalau badi saya menilai, ikan itu pertama tidak bau lumpur. Karena bau lumpur itu sudah akan merusak bumbunya. Nah ini nyaman, enak. Bumbunya baru rasanya enak. Nah kalau tidak bau lumpur, bumbunya baru enak. Dan banyak lagi makanan seperti sayur asam dan lainnya apa tadi tuh? Ayam bakar. Ayam bakar. Nah ayam bakar itu luar biasa. Dan juga tadi saya minum es kelapa. Es kelapa itu biasanya kebanyakan. Masakan itu kan lengket. Karena apa? Karena kemanisan. Dan ini sangat-sangat ukurannya pas. Ini luar biasa, ini masakan yang sangat luar biasa. Terima kasih, Bapak. Jadi bukan kaleng-kaleng ya, memang saya sudah merasakan. Jauh-jauh sudah datang dari sawangan nih, Bapak ya. Ah iya benar. Baik Pak, kalau gitu saya terima kasih sekali bisa ketemu Bapak. Kami juga terima kasih. Mudah-mudahan kafe ini semakin jaya, semakin maju, semakin banyak yang datang. Terima kasih. Melimpahlah segalanya. Dan yang paling penting adalah satu keberkahan. Betul Pak. Ya Pak, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, misalnya. Pak boleh jawabin lebih baik. Terima kasih. Terima kasih.